Bulung jangan mimisan gitulah, aduh. Pak produser, grafiknya bisa 2 menit lagi gak? Balik ke kakak tadi. Kameramen ya. Oke. Apakah kalian setuju dengan bulung teman-teman? Setuju. Terkadang juga ini, taman yang ganteng kalau kameramen. Ternyata Momo-chan ini mencari yang ganteng juga disana. Loh, kalau saya mencari yang cantik aneh ya. Oke, let's go. Game yang pertama, grafiknya sudah kita lihat tentunya Paramis, The Band. Valentina juga direspek. Sementara dari beberapa hero yang mungkin... Oh ini bukan beberapa ya? Ini jujur, banyak. Nolan, Guinevere, Joy. Guinevere yang biasanya kita lihat di band, di band, di band, di band. Untuk sesaat sejauh ini ya masih seluruh baik, Om. Iya. Nah ini bakal lepas semuanya lah. Nolan, Guinevere, Joy yang selalu, ya hampir lah. 90% di band ini bakal... Salah satu dari mereka akan terlepas. Oh, bukan salah satu lagi. Dua yang gak lepas. Banyak yang dilepas nih kayaknya. Beda banget. Untuk fase band yang seperti ini, sepertinya nih, mereka akan mencoba untuk bermain lepasin aja semua hero op-nya. Kita lihat seberapa kuat, karena kalau hero op-nya satu lawan dua hero op-nya bisa kalah yang satu. Iya, tergantung juga sih ya sebenarnya. Karena sekarang udah gak bergantung sama first pick. Gimana cara nanti di second band dan juga second pick-nya lebih memainkan main games aja sih sebenarnya. Untuk dari kedua belah timnya. Dan fleksibilitas pick biasanya akan dimainkan juga. Biasanya dari second pick-nya nih, AP Brand. Dan jangan lupakan juga selalu ya, setiap kali AP Brand main, ini kan yang kita bahas loh. Nolan ini bisa jatuh ke tangan AP Brand. Betul, betul. Cantik emang. Permainan cantik sekali yang biasanya juga dibawakan oleh main-main dari kedua belah tim. Nolan diambil sekarang untuk first pick-nya. Melepaskan Gunnivir. Yang kemungkinan bisa dipegang. Ini dengan adanya Nolan, cuma beberapa player kemarin yang sudah berlagak ya. Ini dengan penggunaan dari Nolan, rata-rata di bawah menit 10, ini sudah level 15 loh. Mau bagaimanapun keadaannya ya. Entah itu dalam keadaan menang sudah pasti gitu. Apalagi di saat keadaan kalah pun waktu itu pernah ada satu momen di mana di bawah menit 10. Itu di level 15. Dan sudah sedikit berhasil untuk memakan beberapa monster jungle lawan, farming terus-terusan. Itu saja kerjaannya. Oke. Tapi ada Matilda sekarang. Di tangan Ogwen, Matilda ini akan bertindak sebagai damager juga. Rom yang di bawah, it's fine. Bukan rom dengan defense item, tapi romer dengan full magic power item. Flash off di Oasis. Setelah itu bisa langsung menuju ke Holy Crystal. Untuk item damage-damage lainnya ya. Full damage biasanya untuk Ogwen. Dan ini benar-benar berbeda sih. Di match sebelumnya kita melihat tempo pasif kalau di match sekarang. Ini jelas. Nolan yang muncul harus bisa menang di early game. Dan Bruno. Wow. Tapi kalau gue melihat ya, antara Nolan dan juga Matilda disini sudah ada kesinambungan yang sangat-sangat erat sekali. Kenapa? Karena Matilda pun bisa sangat menyelamatkan rekan-rekannya. Kenapa? Karena Nolan punya burst damage yang cepat banget untuk bisa nyikat ke arah orang. Butuh sepersekian detik saja untuk dia emang bisa langsung ngeluarin kombonya. Ngedapetin satu player dari tiap tim lawan. Dan Matilda disini harus bekerja keras sih. Untuk nyelamatin rekan-rekannya. Apalagi Matilda dari Ogwen. Apakah akan nge-respect ya dengan defense item. Tapi ya, sky's the limit. Onix sejauh ini menjadi tim dengan gold gap yang terjauh. Iya. Soalnya bisa untuk leading dari early-nya. Snowballing effect. Tentunya yang nge-buang Onix. Mereka menang dari segi gold. Dan bahkan itu dia sebutan untuk Sang Raja Langit ya. Yang selalu benar-benar bisa ngasih pressure dan terbang sejauh mungkin sampai gak bisa digapai sama lawan-lawannya. Bedeh, sampai gak bisa digapai. Tapi Terisla untuk boot sudah diamankan. Di sisi dari AP Brand langsung mengamankan arah Povius. Wow. Untuk menjar ke arah Nolan dan juga Bruno nanti. Dan Povius juga disini bukan tentu menjadi EXP lane ya. Tapi dia bisa juga untuk bermain sebagai mid laner. Bisa juga sebagai mid laner. Karena tugasnya dia adalah untuk mengacaukan ritme yang bakal dibuat oleh Nolan. Ingat, ini adalah Hiro-Hiro Dash. Yup. Bruno dengan flying tackle juga nanti bisa diserang. Dan di saat udah deket jaraknya, dia pun bisa terus-terus memberikan tekatannya om ya. Dan kita sempat melihat kan ketika melompat Povius di Mounting Force. Ada yang jemput. Ada Guiding Wind nanti dari Matilda. Untuk mengeluarkan dia dari posisi yang sulit. Jadi jelas disini untuk target pertama di Turtle. Yang harus diwaspada oleh Onyx. Karena Demonic Force di level yang keempat di Turtle. Jadi ini bakal sangat-sangat berbahaya. Dan bakal bisa menutup ruang gerak bagi Onyx. Dan sekarang ada Kufra juga yang sudah di-ban. Jadi untuk Hiro Dash-nya sedikit lebih dikurangi. Yang bisa menutup pergerakan dari baik Povius ataupun untuk special migration. Tapi ngebuang ke arah Brody juga. Ngelihat Epi Brand memang mereka belum mengamankan hero untuk Super Marco. Ini pemain yang menurut aku posisinya juga bagus banget. Dan memang gak kelihatan yang terlalu signifikan. Dia tuh bener-bener kayak nge-gandum lagi di Early. Enggak sebenarnya. Tapi dia sekalinya ada teamfight yang bener-bener rapi dari Epi Brand. Posisi dia tuh bagus banget. Oke. Tapi sekarang Brody sudah di-ban. Satu marasmen lagi yang bisa mengganggu Bruno. Ixia. Kemungkinan bisa di-ban juga oleh Onyx. Karena sudah ada yang menyelamatkan Ixia. Ada Matilda yang bisa menyelamatkan Ixia. Dan bahkan kita bisa melihat Ixia terbang nanti. Kalau memang bisa diambil oleh Epi Brand. Dan dari sisi win rate-nya. Lihat bagaimana Okwen ini cukup unggul ya dengan Matilda. Karena cukup banyak juga mereka menggunakan Matilda. Tercatat. Bahkan ada 4 kali sampai Matilda dipakai oleh Okwen. Iya ketika melawan Geek Fam ya. Geek Fam ya benar. Iya. Jadi tentunya Matilda di tangan dari Okwen cukup perlu di-respect juga. Yang melupakan Geek Fam juga ini masih bisa di-flex ya. Tapi Cloud. Cloud yang di-ban ternyata. Yep. Membuka ada peluang untuk munculnya Ixia sekarang. Super Marco ya. Tidak boleh menggunakan satu hero tersebut. Berbahaya. Bahaya ya. Bahaya. Sudah lulus ya. Terlalu berbahaya. Matilda-nya hari ini bertawubat apa tidak? Harusnya belum. Harusnya belum ya. Masih dengan item-item attack ya. Item attack ya. Karena lawannya asasin. Iya. Ditabrak sekali. Bulling banget. Apalagi kalau sampai Pove jadi mid laner. Udah punya sosok tebal. Iya kan? Akan berganti lagi nih posisinya. Sementara sekarang Khalid. Oke. Udah. Gak bakal pake item defense ini. Fixin ini. Ini bisa full serangan ya. Dan bahkan item defense-nya menurutku ini bakal ada di tangan Poveus. Yep. Poveus mid yang bakal dimainkan Pio. Lihat kan? Karena udah ada Khalid sekarang. Seru nih ya. Udah terlihat nih teman-teman ya. Itu Khalid. Kemungkinan besar akan pergi ke XP. Seperti pengen sudah disebutkan oleh Mawa. Dan Pove-nya dimana? Mid. Mid. Di tangan dari Pio ya. Iya. Dan dia akan bisa lebih gampang lagi untuk diselamatkan. Karena jalan barengnya bakal selalu bersamaran Matilda. Ini combo-nya juga cukup serem sih trio mid-nya. Cuma di satu sisi. Ini membuat mereka juga jadi hero-hero mele semua loh. Gue never mele. Iya kan? Sementara dari Khalid dan juga Pove sama gitu loh. Matilda ya sama juga gitu loh. Harus mendekatkan jaraknya juga gitu loh. Tapi Lilia dan juga Tigreal. Nah ini dia nih. Ini bagus nih ya. Berarti akan ada pemaksaan untuk penggunaan Purify nanti. Oke. Akan seperti apa nanti kombo-kombo yang akan dijalankan oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi satu hero terakhir. Maxman seperti apa yang akan dibawa oleh Grant. Iksian. Yang akan diambil karena masih bisa diselamatkan dengan Guiding Wind. Yap. Masih ada Flicker juga untuk bisa kabur. Tapi dengan hero jarak dekat yang sudah dipakai ya. Ini Lilia. Ini Sans akan punya peranan yang penting. Efek slow-nya dia. Efek burn down-nya dia nanti untuk nge-burst. Secara perlahan ke Khalid dan juga ke Poveus. Oke lah untuk kalau Iksia memang mau diatur. Cuman mereka memang benar-benar harus aware terhadap rumputan yang ada gitu loh. Karena kita tahu ya Iksia tidak ada escape ability selain Flicker yang mungkin dia bawa gitu. Dengan adanya Clean ada trapping recoil nanti untuk bisa mundur sedikit nih. Nggak jauh-jauh banget. Tapi bisa menjebak juga. Setelahnya tidak ada. Tarik ulur itu kayak eating sih biasanya yang akan dilakukan oleh Clean ya. Oke Clean itu dia teman-teman. Quick draw-nya kita tahu ya bagaimana damage-nya buset dah awal-awal itu. Kalau emang masuk semua nyeri parah. Jadi buat kalian yuk kita berikan support yang begitu besar terhadap Onyx. Yang sesaat lagi akan langsung berharapkan dengan sang juara dari Filipina. AP Brand boleh kita coba lihat di kolom komen. One Mission One Glory. Yes hashtag One Mission One Glory. Tentunya untuk memberikan dukungan penuh untuk tim Onyx. Satu-satunya perwakilan dari tim Indonesia. Satu langkah lagi untuk mencetak sejarah mereka dan mengungkapi Golden Road mereka di tahun ini. Oke kalau begitu sekarang waktunya kita menuju langsung ke Land of Dundas juga di kolom komen ramaikan. Coba let's go. Love warna kuningnya coba-coba-coba nih. Menandakan nih kita support Onyx nih ya kan. Dua berarti itu. Warna kuning. Oh ini parah nih. Kairi. Glance go lah Kairi yuk. Farming secepat mungkin Kairi biar nanti damage. Dari Fracture-nya besar. Langsung menabrak. Ilang langsung. Masih diganggu oleh Ogwen. Dan kita tahu bagaimana proses farming dari Nolod sendiri. Ini cepat banget bisa dibilang. Salah satu hero yang memang punya potensi untuk dapetin level 15 di bawah menit ke 10. Waduh Keyboy-nya nih ke jebak sendiri nih. Tapi di bagian belakang tubuhnya ada dua orang yang memang selalu membayangi pula. Antara Pio dan juga Ogwen. Tapi dari deretan set talent emblemnya seperti ini. Yes, Wilder Blessing yang tetap dipakai oleh Keyboy. Lebih memudahkan dia untuk melakukan rotasi dan lebih mobile juga. Dan di-boots ternyata ya. Firmness. Pakai Festival of Blood. Pakai Breastweight full merah dia. Iya. Biar lebih ini ya. Sustain tapi juga ada tambahan untuk regen ya. Last steal-nya juga. Dan Keyboy juga bawa ini kok. Kalau Breastweight. Ya, dapat tambahan 5%. Itu oke lah. Dan bisa bertahan lebih lama lagi. Sementara ya ada slow tempo yang sedang terjadi sekarang. Kita tinggal menunggu nanti bagaimana pergerakan dari Kyrie ya. Ini bakal menuju kemana dulu. Apakah langsung ngegang ke gold main. Atau membantu EXP untuk setup mereka nanti di turtle lebih mudah. Tapi dari masing-masing max main-nya ataupun god laner-nya itu membawa warrior boot game ya. Untuk Bruno, kita sering banget ngeliat kalau dia menggunakan sepatu mana gitu loh. Untuk bisa nge-boots lagi dari regen mana yang dia milikin. Karena penggunaan dari mana yang cukup boros pula. Betul. Nah, ngakalinya seperti apa kira-kira nih kalau kayak begini dicemumbo nih. Lebih hemat aja gak sih? Harus lebih hemat. Lebih hemat aja kalau memang udah separuh atau ada waktu buat recall ya. Iya, recall dulu. Mau gak mau recall aja dulu. Oke. Tapi sekarang dengan berjalannya satu wave minion yang jauh lebih mendekat ke arah dari Flap the Z. Dia bener-bener membuat aliran dari wave minion tersebut diberhentikan terlebih dahulu. Tapi sekarang udah level 4 duluan. Untuk dari boots-nya. Sudah mulai bergerak ke bagian depan. Dan pedal T-Zone udah mulai lagi lopak ke bagian depan. Tapi ternyata turtle-nya berhasil langsung diamankan juga. Dan sekarang keyboy-nya masih melawan pertempuran yang tersebut. Malan ada dua player yang miliki. Noleoni pun langsung melampingkan sangat cepat. Dan Kyrie-nya dikejar habis-habisan nuntung. Pew mundur kembali. Iya, dan ternyata memang kombonya bagus banget ya tadi dari AP Brand juga. Menunggu memang posisi dari boots untuk maju duluan dengan Penalty Zone. Lalu tiba-tiba ketika retry memang udah didapatkan oleh Kaltesee. Dari seorang Flap the Z masih datang. Waduh digangguin dong tadi. Lagi mau makan Fire Beetle-nya. Malah udah ada Flap the Z yang memang mendekat. Dan boots sekarang tertinggal satu level. Akibat tadi clicker Penalty Zone-nya yang memang sudah terlihat. Dan juga cukup jauh untuk perbedaan level-nya sebenarnya sih. Antara boots dan juga Flap the Z. Tapi dua hero statistik ini punya win rate yang bagus banget. 80, ya hampir lah 84% kalau kita bilang. Iya. Pokoknya juga pernah bawain kombo Guinevere Matilde ini. Karena memang bisa nyelamatin Guinevere ya. Kalau udah terperangkap di garis depan. Kalau Ogen mau mendarat ke arah mana. Dan Ogen-nya ternyata numpang lewat saja. Numpang muter saja Flap the Z di tempat yang berbeda. Dua level loh perbedaannya. Wow, dan dari tiga pemain tim AP Brand. Mereka di awal memang sedikit unggul ya. Dari segi gold-nya ya. Dengan adanya total juga yang diamankan oleh AP Brand. Eh, buset dah itu Ogen. Tapi ternyata sekarang untuk Kairi. Dengan Fracture yang milikin pun. Dia memiliki satu efek anti-Z yang bisa menyelamatkan dirinya. Dari Spatial Migration ataupun Filer Requiem. Wow, ini butuh banget ya. Apalagi dari sisi purple buff yang bakal di-rate langsung oleh AP Brand. Melihat penyaruh potensi mereka bisa nampak. Buset dilompatin lagi dong. Dan sekarang Spatial Migration-nya sudah konek karena... Masih dalam masa cooldown juga untuk Fracture yang dimiliki. Tapi dilompatin kembali dari Key Boy-nya berhasil lagi dihancurkan. Bahkan busetnya sekarang mulai mendekat. Oguen-nya memanggil lagi pergerakan di mana view-nya. Berhasil langsung bergabung lagi bersama dengan rekan-rekan-nya. Wah, dua pemain harus tumbang dari Onyx. Dan kali ini belum ada satu main balasan dari tim Onyx. Dan agak memang agak sedikit sulit ya untuk melihat dari early. Gimana dari Flap TZ benar-benar bisa mainin rotasi yang cukup cepat juga. Dan juga adanya Purify Respect ya. Yang dipakai oleh Pew tadi. Cukup mengagetkan memang. Tapi dia punya Purify yang berarti dia bakal selamat. Misalnya ada Impulsion yang sudah dilepaskan. Iya. Sementara sekarang Kyrie level 7. Dari pergerakan Kyle TZ udah level 8. Tapi Kyrie harus mundur kembali. Cycling Giggle-nya nabrak pula ke arah dari Key Boy. Tapi Key Boy belum memenuhkan momentum-nya sejauh ini. Dan juga ada Penalty Zone. Tapi mereka mundur kembali. Tartalnya berhasil lagi aman. Kan dilompatin dengan Spatial Migration. Kyrie langsung dikeluarkan pula. Tapi Purify terkurung diaret tersebut. Lagi dan lagi. Mereka mendapatkan sebuah tekanan. Wah ini tekanan yang bahkan dari semenjak Turtle yang pertama ya. Benar-benar gak berhenti untuk tim Onyx. Dan kayaknya memang damage-nya juga belum dimiliki sih. Sans bahkan disini memang agak sedikit ter-pressure juga. Dengan adanya pergerakan lagi-lagi O'Gwen dengan Matilda ya. Iya dan itu juga O'Gwen dengan satu Flush of Dewasis akan membuat rekan-rekan jauh lebih terjaga juga. Damage-nya berasa kan sekarang FlapTC level-nya padahal di atas dari Kyrie loh. Harusnya ada perbedaan atribut tadi yang membuat damage-nya agak tertahan ya. Sebenarnya yang paling mengkhawatirkan bagaimana Boots ini tertinggal level atas FlapTC. Dan ini lebih mudah lagi jelas dari FlapTC untuk punya item. Untuk bisa nge-del damage ke Boots. Iya. Itu cewek aja ngebantuin loh untuk emang ngecicil dulu ke arah dari purple buff-nya. Agar nanti dari Kyrie datang udah langsung sikat aja. Tapi di bagian bawah outer turret-nya berhasil dihancurkan. Mereka kehilangan satu objektif. Kyle Tuzis patel migrasi tadi ke depannya berbeda. Penalti zone yang udah mulai masuk. Kita lihat saja dan sekarang ada satu impulsion lagi yang udah mulai menjaduh ke arah beberapa player. Tapi didorong lagi dengan satu disclaimer. Failing claim langsung dikeluarkan begitu saja. Ceweknya berhasil dihancurkan tapi sedikit lagi pisah. Hanya saja sekarang Kyle Tuzis di kanan dan nyeguhin. Tapi Blacks sudah dikeluarkan dan juga pergi ke tempatnya berbeda tapi Sans-nya dikereka abis-abisan menyisakan Kyboe dan juga Boots. Begitu sulit kombinasi dari beberapa hero yang dimiliki oleh pemain dari Pren. Ini perkara memang adanya Matilda sih sebenarnya. Jadi kitingnya ini bagus banget untuk Kyle Tuzis yang sebenarnya tadi udah kelihatan low banget. Karena udah kena cicil dari Sans, kena cicil dari Kairi. Tapi karena ada guiding wind dari Ogwen, Kyle Tuzis-nya jadi gak kepik kok. Dan ini lini untuk di Gold, di EXP ini benar-benar dipegang oleh AP Brand. Untuk lini yang punya Endless Battle. Berserker sebentar lagi bisa dilakukan oleh dia juga. Dan untuk teamfight-nya ya jelas Ogwen yang hadir. Ogwen dengan satu flash off di Oasis juga tadi selalu bisa menciptakan peluang ketika ada yang terkena Naughty Zone. Jadi seakan-akan Naughty Zone Boots ini menjadi sia-sia. Gimana lagi ya itu tadi yang udah kita ceritakan di awal ataupun kita prinsir di awal-awal ya. Kalau untuk dari Ogwen-nya dia lah yang akan mengambil peran untuk bisa menjemput lagi ke arah rekan-rekannya yang emang dalam keadaan sekarang. Dari Onyx sendiri punya beberapa damage yang emang bisa nge-burst secepat mungkin ya Cimomo ya. Tapi apalah daya dengan sepersekian detik-detik yang dimanfaatkan, dia diparik, dia dipanggil, selamat lagi. Dan bisa dibilang semua teamfight dari Evie Brand tuh bener-bener seolah ada follow-up sisinya sih Pak Polo. Iya, keambil purple buff-nya. Dan sekarang purple buff-nya keambil, level-nya juga tertinggal. CW akan kalau langsung dilompatin. Kelta sih cukup dia menjaga, gak mau melakukan banyak hal. Karena untuk maju sedikit ke atas, itu tadi Super Marco udah siap untuk memberikan quickdraw-nya. Iya, dan Onyx sekarang di game pertama memang struggle banget. Mereka bener-bener dipush habis-habisan, semua objektif jungle-nya bener-bener dimakanin oleh Evie Brand. Iya. Jadi mereka tertinggal di level. Waduh, dilompatin lagi dong Cimomo udah sekarang. Spatial Migration-nya bahkan di bagian belakang kombinasi dengan Raging Sandstorm-nya begitu luar biasa. Inilah satu lawan yang begitu mengerikan yang harus dihadapin oleh Onyx. Juara dari PH. Iya, itu kombinasi juga yang terjadi tadi. Sinergi yang dilakukan dari Spatial Migration, lompat dari Valery Coim, dan juga di follow-up dengan Raging Sandstorm. Semuanya masuk langsung. Iya, ini lima playernya juga udah mulai berkumpul ya sekarang ya. Walaupun lebih condong untuk bergerak ke bagian bawah, dari satu inner tarotnya pun berhasil dihancurkan, Kyrie masih mencari celah agar bisa menumbangkan ke arah objektif yang ada di bagian atas. Tapi terlalu beresiko dan Kyrie pun harus pulang. Harus pulang sih, karena pergerakan dari pemain-main Evie Brand, mereka cukup pekat tentunya dengan split push yang dilakukan oleh Kyrie. Sementara dari in-game equipment yang memang ngebuat Onyx ini tertinggal hampir menyentuh 8 ribu di menit ke-8 ini kok. Iya, dimana yang tadi hampir dekat sebenarnya dari romornya, tapi sekarang sudah mulai menjauh juga untuk Ogwennya. Jadi benar-benar dari segala lini sekarang sudah dipegang oleh Evie Brand, mereka sudah cukup unggul. Mereka tinggal mengkotakin saja agar Onyx tidak terlalu jadi tidak mendapatkan momentum. Tentu, waduh beda 3 level, penalti zone dikeluarkan kembali, tapi Raging Sandstrom menyelamatkan FlapTZ, pertempurannya kembali terjadi. Mau gak mau, Kyrie benar-benar di all-in di area tersebut. Wah, ternyata dengan adanya special migration dan juga Ogwen disini yang bisa menggunakan guiding win, kalau TZ ketika pada Trikoem yang gak kena, dia tinggal diselamatkan lagi. Betul, dengan guiding win. Dan itu saat terjadi juga kan? Oke lah, sekarang cewe sudah punya berserker, tapi untuk bisa head-to-head di Lord ini jelas tidak memungkinkan sekarang untuk tim Onyx. Jadi mereka harus mundur dulu, mereka harus bertahan sedikit menunggu item jadi, karena secara level juga mereka tertinggal jauh. Sementara sekarang Lordnya berhasil diamankan, dari Kaltes dia sudah level 12, Kyrie masih level 11, masih bisa mepet ya ke arah levelingnya, jadi nantipun waktu-waktu apabila mereka harus melakukan sebuah retribution terhadap objektif, yaudah masih dempek gitu loh, masih dekat. Add, Kaltesie terus. Terus. Terus sampai maghrib begitu. Terus. Oke sebelahnya juga datang. Terus datang sebelahnya duet lu berdua. Ayo. Terus. Wah, tapi ya mungkin ini bakal jadi satu momen yang harus dimaksimalkan ya sama Onyx menurut aku, kayak mereka harus bener-bener nunggu celah, dimana Boots bisa masuk dengan Final T-Zone, lalu cewek juga udah siap dengan beberapa item untuk ngasih damage ke arah pemain-main Epibrand. Kalau enggak ini bakal jadi marah bahaya Onyx. Mereka sekarang harus melakukan defense, dimana Lordnya udah mulai bergerak di area atas. Yap, dan kombinasi dari tiap-tiap hero yang dimiliki nolai Epibrand juga udah jalan banget loh deh tadi. Entah dengan Spatel Migration lalu ada Raging Sandstrom gitu. Tuh, dilompatin lagi dengan adanya Pofeus capek banget begitu banyak. Dia memang bener-bener bisa komen terhadap sebuah teamfighter sekarang cycling itulnya. Nabra Karaburs akan kaburus pemberantikan diri untuk lompat kembali depan, tapi terlalu beresiko dan mereka mundur kembali dengan adanya Lord yang udah langsung dihilangkan. Tapi Keyboy ketahuan posisinya. Akankah Keyboy langsung mau dialih tapi didorong dengan satu Chicken Hammer? Impulsion yang mau dikeluarkan nggak? Tidak, dia flicker dulu saja. Iya, setidaknya Keyboy tidak terpick off tapi di menit ke-10 Onyx belum dapetin satu poin kill pun ke bawah. Iya, dan ini memang coveran dari Epibrand yang bisa kita bilang ini cukup jalan ya sinoki mereka tadi. Mereka selalu bisa mengkombinasikan satu hero dengan hero yang lain juga. Tadi goldnya lihat bagaimana cewek ini melihat cukup sulit untuk bisa diadu head-to-head. Berhadapan dengan clean. Dengan satu quick door itu damage-nya akan berkali-kali-kali. Waduh Spatel Migration lalu ada Onyx pula tapi untungnya Kairi masih berhasil kabur. Hanya saja ada beberapa rekan yang memang terjebak dari tersebut tapi untung Woods masih bisa mempertahankan diri. Masih bisa defense tentunya berkat bantuan best target juga. Dan Epibrand mereka tidak ingin mengambil langkah gegabah. Mereka akan mundur dulu juga. Dan sekali lagi dari Epibrand mereka sudah menang level. Mereka sudah menang item. Mereka tinggal menjaga bagaimana konsisten mereka untuk bisa mengambil objektif. Dan itu yang sudah atau sedang mereka lakukan sekarang. Dan menang level ini jelas menjadi salah satu faktor penentu juga untuk Epibrand tadi. Apalagi untuk level attribution. Tapi ini adalah Onyx ya. Kita tahu kita pernah melihat Onyx tertinggal sebagaimana bentuknya. Tapi Onyx bisa ngebalikin keadaan. Jadi kita lihat saja seperti apa lagi nanti strategi yang akan mereka lakukan. Counter setup seperti apa lagi yang akan mereka lakukan. Untuk bisa ngebalikin dari apa yang sudah dilakukan oleh Epibrand. Iya tentunya lagi-lagi seperti yang aku bahas ya. Celahnya sih harus benar-benar didapetin sama Onyx. Tapi ya tentunya Epibrand dengan keunggulan 10 ribu net worth di tangan. Ini tentunya dari segi item sudah unggul banget. Kecuali Onyx bisa drag game ini sampai kalah menuju mid to the late game. Sampai benar-benar bikin Brunoya sudah jadi. Bersama dengan Sans. Ini kemungkinan besar Onyx pasti bisa dapetin kesempatan untuk ngebalikin keadaan. Terakhir gue ngeliat Onyx kayak gini. Ingat yang di MPL Indonesia Onyx lawan BTR. Yang Kairi ketinggalan sampai dengan 7 level. 7 apa 8 level. Ada Hilda ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Mereka benar-benar bisa menyamakan kedudukan di bawah di drag late game. Disamakan dari sisi levelingnya. Jadi sabar teman-teman ya di luar sana ya. Jadi Kotskots online yang gue lihat di kolom komen. Sabar dulu bro. Sebelum dari base utamanya hancur. Ini semua masih bisa terjadi. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Ape komen lu beda 10 ribu kocak. Mungkin Anda kalau bermain bisa 20 ribu ini ya. Perbedaannya. Lawan yang harus dihadapi ini adalah juara dari Billy Bean. Dan juga sebenarnya ini juga masih best of 5 series ya. Iya ini juga best of 5 series. Aku rasa game pertama ini mungkin masih bisa dibilang mungkin akan jadi pelajaran juga untuk tim Onyx. Yang dimana dari perbedaan network memang terlihat berbeda jauh dari sisi kedua godlaner kok. Iya tapi satu yang pasti sekarang Okwen tidak bermain dengan full damage. Ada item defense yang sudah mau di build. Tadi ada satu dreadnought armor yang ada di sana. Jadi bisa jadi dia buildnya ke Antiquira setelah ini. Hybrid ya. Betul. Oke dan Lord. Bali berjalan lagi-lagi menuju ke area threat base yang langsung dipecahkan. Sementara sekarang weh ada sebuah pergerakan Keltasinya untuk Charles masih punya Black Shoes. Mau gak mau. Mau gak mau dia pun harus mengeluarkan Black Shoesnya di area tersebut. Sementara itu dengan adanya Lord yang segera dihilangkan pula Pio. Tetap menjaga badannya di bagian depan. Mencoba untuk bisa memberikan sebuah distraksi. Tapi ini barusan Ranking Sentrumnya. Bootsnya sudah memberikan pula penalti zone. Tapi itu pada berbeda. Kayak ini untungnya masih berhasil pergi karena Keltasinya. Tapi Skin Limer tadi dulu yang selalu dikeluarkan. Cuma di Keltasinya masih menjadi orang terdepan. Bahkan sekarang Pio-nya kembali dipanggil dan Pio-nya selamat. Wah Pio-nya gak tumbang. Dan bahkan lihat padahal Boots menurut aku udah dapetnya satu momen. Cuma memang team fightnya agak sedikit terpisah di area atas tadi. Iya dan juga mungkin ya dari item mereka yang belum memadai disini. Iya damage-nya belum maksimal sih kok. Betul. Karena untuk item defense juga dari Epi Brand. Bikas sudah selesai dengan keunggulan gold seperti ini. Dan ini masih bisa ditahan oleh Onyx. Ini Onyx untuk chance mereka jelas adalah mencari momentum. Kapan? Oh didorong lagi Boots. Dia sebuah momentum keadaan harusnya. Lagi dan lagi penalti solo dikeluarkan. Konek pula ke arah beberapa player. Namun dengan adanya guiding wind dan juga flash off the assist. Memberikan impact. Di mana HP-nya ada lagi. Iya dan lagi-lagi gak ada yang tumbang dari Epi Brand. Permainan tarik urun yang begitu sabar. Meskipun tadi kita ngeliat Keyboy. Udah bagus banget ya. Untuk masuk dan bahkan nge-secret 2-3 pemain tadi. Tapi lagi-lagi guiding wind dari seorang Ogwen koala. Ya betul ya. Matilda yang memang cukup merepotkan. Dia buildnya ke Athena Shield. Ke Athena ya. Ya, Dreadnought langsung ke Athena Shield juga. Jadi ada defense item hanya dengan mengandalkan satu flash off the UFC seperti biasa. Dan juga bersampaikan favor yang dipakai. Ya, mungkin dari armor-nya juga tidak akan dijadikan full ya. Sebenarnya Dreadnought armor-nya. Dia bisa menuju ke arah immortality kalau memang dingin kan. Biar untuk lebih safe lagi posisi dari seorang Ogwen. Tidak mudah untuk ditembakkan. Jadi tadi juga bisa dibilang ini adalah pick-off-pick-off aja kan yang dilakukan oleh pemain dari Brand. Tidak ada teamfight yang benar-benar terjadi yang cukup lama. Karena dengan perbedaan level juga pemain Onyx juga tidak bakal sanggup gitu loh. Untuk bisa menghadapi dengan segala apapun yang sudah dimiliki oleh pemain dari Happy Breath. Wow, oke. Dreadnought Spear untuk Super Marco ya. Cukup tajam dan ini sudah punya damage yang memadai. Jadi mungkin seperti Kyrie kalau maju seorang diri tanpa cover-an. Ini bisa langsung di one-shot sama dia. Nah, cuma ini dia dari Onyx. Mereka sejauh ini berhasil ya membawa ini menuju ke arah light. Ini udah menit 16 loh. Masing-masing dari player udah akan mencapai dari level 15. Dari itemnya juga mungkin udah berkumpul. Sementara sekarang Filer Game udah harus dipelakkan. Keyboy-nya sendiri dari bagi depan. Dan Keyboy terjebak. Keyboy berhasil dihancurkan. Mereka nggak segan-segan untuk ngol-in. Bahkan itu hanya seorang rumor. Digas juga. Digas juga. Karena kalau tadi sampai lepas bisa jadi. Ada implosion yang diciptakan juga. Tapi lihat bagaimana Keyboy juga implosionnya masih belum dipakai. Iya. Jadi instannya dia ini benar-benar dilock sama sekali. Nggak geres. Nggak dikasih loh. Nggak dikasih nafas sedikit pun. Benar-benar langsung dial-in. Dan CW-nya masih berusaha untuk bisa menghilangkan satu main. Minit bagi bawah dan Kyrie-nya sudah hadir kembali. Cobalah sedikit lagi bisa. Flap BZ-nya masih bisa mengolahkan ke arah quicksand guard. Bahkan sekarang dengan adanya satu lagi dari Ice Queen. Wendah udah dikeluarkan. Akankah dengan satu moment slow yang memang bisa diberhentikan. Ataupun dibuat oleh Sans. Bisa membantu rekan-rekannya. Ini damage-nya dari Super Marco benar-benar udah sakit banget sih. Apalagi Vue juga ngecicil-cicil kan untuk menarik dengan airnya itu. Benar-benar ngebuat pemain-main dari Onyx ini agak sedikit kelimpungan. Dan sekarang Lord kembali berjalan Pak Bulung. Iya Lord-nya akan masuk lewat atas. Sementara sekarang coba lihat. Empat player ada di tengah. Dari bawah Flap BZ-nya mungkin akan langsung bisa reking centrum dari arah tersebut. Tapi Lord-nya udah berhasil langsung dihilangkan. Mereka semua masih berada di arah tersebut. Tapi Borch-nya mulai maju lagi sedikit lagi. Ada satu Winter Tajan. Dan dikeluarkan bola dan dipanggil kembali. Lagi dan lagi menjadi masalah Matilda-nya. Wah, Piu-nya gak tumbang untuk yang kesekian kali lagi. Dan itu sekarang akan nge-bat juga. Winter yang dipakai sembari menunggu untuk ada Niga Dewin. Dan akhirnya dia bisa kabur. Dan ini untuk item-nya. Dari Onyx mereka belum full item jelas. Sedangkan Api Brand sudah full item sedari tadi. Gold Gap yang jelas terlihat ini ada di EXP lane. Karena dari Kalinnya punya si Halbert. Punya item damage yang sangat-sangat memadai. Untuk bisa melakukan one hit. Mungkin ke arah dari Suns. Atau bakal dengan Kyrie-nya juga. Yap. Jadi ujung tombak sekarang ini ada di Suns. Itu DHS juga udah langsung diambil sama Bruno. Biar mempercepat lagi. Banyaknya damage-nya nanti yang bisa dihantarkan. Tapi apalah daya ya. Matilda-nya ini loh. Sukses menjadi tim SAR dari tadi. Misi penyelamatannya banyak. Misi penyelamatannya berhasil KPI-nya tinggi itu. Langsung achieve target terus ya. Tiap bulan tutup buku ya. Tapi ya Ogun juga posisinya bagus. Jadi kayak sulit banget buat ditangkap sama pemain-pemain dari Onyx sih. Dan ngeliat Kiboy yang sebenarnya memang masih punya implosion. Dia nunggu sebenarnya momen boots untuk maju dengan satu bawah penalti zone. Karena kalau dia yang maju untuk flicker. Oh, oke. Sekarang lagi nabrak. Nah itu dia tuh Cycling Eagle tadi udah langsung nabrak. Ogun-nya mundur kembali. Tapi Suns cukup berani menjadi orang terdepan mencari informasi. Suns mantepet dah coba lihat Suns ya. Tidak gentar mentalnya bro. Tenang ini udah menuju ke arah late game. Dan Onyx kali ini. Memang mereka dari segi damage tidak sesignifikan. Yang dimiliki oleh pemain-pemainnya Prebrand. Tapi lihat cewek tuh. Itu dia. Gambungan damage yang dihasilkan. Tapi Bruno-nya berhasil tertangkap. Cewek berhasil langsung dihancurkan. Karena dengan aksi pembegalan tadi udah langsung dilakukan. Dan Suns ya berhasil mundur. Ada beberapa player. Impulse-nya udah mulai kenapa. Penalti zone langsung dikeluarkan. Depan-depan kembali terjadi. Dan terus berjadah dan pun tercipta. Flux ya berhasil dihancurkan. Akankan ada satu momentum untuk Onyx bisa membalaskan keadaan. Karena sekarang Suns ya bener-bener dikejar habis-habisan. Kailu dia mencoba untuk bisa mencari celah. Agar bisa mendapatkan pergangasan. Tapi Suns-nya berhasil menggoceh ke arah beberapa player. Dan sekarang masih ada kesempatan untuk Onyx. Wah ternyata kalau TZ-nya datang dari arah kanan bawah. Dan tidak di-expect oleh seorang cewek. Hmm ya itu mengejutkan memang. Karena yang diserang dari tadi adalah Suns. Namun yang pasti Kairu juga sempat untuk mendapatkan satu poin kill atas Flux TZ. Itu ada satu-satunya yang menurut itu penting juga ya. Karena untuk golnya bisa dikejar lah sekarang. Meskipun ini sudah live game banget. Dimana gol juga sudah hampir sama. Waduh lagi dan lagi tuh Boots-nya ditabrak oleh dua orang. Mereka pun masih memiliki waktu untuk bisa menunggu kehadiran dari Bruno. Join ke dalam pertempuran ini. Lord-nya pun belum menjadi milik siapapun. Coba lihat Suns-nya bersembunyi terlebih dahulu. Dari pergerakan Kairi. Sama. Karena untuk satu F-minian akan segera dihilangkan. Dan Boots-nya menjadi orang terdepan. Iya ini cewek ya sekarang benar-benar harus melihat pergerakan dari pemain-main EpiBrain. Yang bisa muncul dari rumput manapun. Jadi sekarang posisi dari Boots dan juga Kiboy udah mulai menjaga nih dari area river-nya. Suns juga udah melihat pergerakan dari Flux TZ. Tapi O'Gwen. Ini beneran mau ditabrak tidak dong. Karena kalau tadi ditabrak itu akan menjadi sempurna montem. Tapi Kairi-nya sekarang mencoba untuk bisa langsung mudah juga bergabung dengan rekan-rekannya. Dan mereka mau gak mau gak bisa kontes terhadap Lord tersebut. Iya Super Minionnya terus nge-push masuk ke base dari tim Onyx sih. Jadi mau gak mau Onyx mereka lumayan ter-distract. Tentunya harus mulai peka juga untuk melihat Minion yang terus-terusan nge-push masuk ke area base-nya. Jadi ya EpiBrain juga aku rasa mereka pun tahu Onyx gak bakal bisa untuk melakukan kontes dengan cukup mudah. Ya, tugas tadi EpiBrain jelasin ini untuk mencari Suns yang ada di mana. Terutama Flux TZ yang biasanya menargetkan Suns. Waduh, damage-nya ternyata masih bisa ditahan. Lihat dan lihat O'Gwen darahnya penuh kembali. Padahal barusan udah dikasih damage tuh. Satu kombinasi full dari kekiri tadi udah dikeluarkan gitu. Sebel banget itu. Ya, Gadegu ini belum survivor ya kan? Dapat shield. Dapat HP lagi. Waduh, ini bener-bener gila sih pertempurannya yang sesat lagi. Mungkin akan langsung kita saksikan dengan ada nyala yang bergerak di bagian depan. Dan juga few-nya udah mengeluarkan lagi karena satu winter saja. Tapi masih ada immortal di dalam tubuhnya, cycling eager pergi ke arah yang berbeda. Pertempuran yang kembali terjadi, cobalah ranking center masuk dikeluarkan. Lord-nya masih berada di atas sebuah CW-nya. W-nya udah langsung dikeluarkan Flux TZ-nya, quicksand guard. Bahkan sekarang dengan ada satu lagi winter jahat yang sedang di dalam nung puja. Dan juga lihat di bagian belakang few-nya. Akan ke few-nya berhasil langsung dihilangkan. Dan bener, few-nya berhasil langsung dihilangkan. Ada putra-nya dan EpiBrain jen-nya konek. It's time for owning double kill, triple kill. Waktunya kembang dan berlakukan push balik. Wipe out for Onyx. Hanya butuh satu kali team fight. Dan Onyx mengembalikan itu semua. Team wipe untuk team Onyx. Dan kali ini, Keyboy dengan momen yang gila banget. Kalau kita ngeliat replay ini ke bawah. Semuanya terlalu fokus untuk mencari dan makan few terlalu dalam. Sampai ke dalam base milik Onyx. Dan itu Keyboy dapetin implosion yang sangat-sangat tepat sekali. Membuat dua pemain yang tidak bisa bergerak. Dan free shot dan one push. One strike push dan berhasil. Ini adalah genderang pelang. Waktunya untuk EpiBrain juga mungkin harus mengevaluasi besar-besaran. Apa yang salah? Dan juga mungkin untuk para provoke-provoke. Panas kalian, Dek. Panas kalian kan? Sibuk kalian ngomong, Dek. Lihat. Ini dia. Ini dia Onyx. Nonton Onyx sampai selesai ya, guys ya. Bro. Kalah berapa poin? Kalah berapa kill? Langsung. Yaelah Onyx. Yaelah Onyx. Beda mentalnya, bro. Beda mental juara, mental dunia. Jangan disamain sama mental-mental kalian. Ngerank aja udah minta-minta suren. Nah itu dia. Bedain, bro. Sebelum base-nya pecah. Harapan selalu ada. Iya. Game belum berakhir. Tim Onyx. Mereka fokus untuk ngejer ke arah Kyrie dan cewek. Tapi cewek tuh tadi punya Wind of Nature ya. Iya. Iya. Itu tadi pas berhadapan sama ini, Flat to Z. Flat to Z. Terus akhirnya dia dapetin HP-nya lagi dari Flat to Z yang sedang quicksand guard. Betul. Yang gak bisa mukul. Gapat. Itu pas momennya Pew-nya juga tumbang karena terlalu masuk ke rebus. Terlalu dalam. Iya. Itu kita udah melihat bagaimana overconfidence-nya juga dari Epi Brand tadi. Itu kalau enggak, itu Pew gak mungkin masuk sampai dalam. Iya. Dia pasti bakal stay di bagian luar. Tapi kita harus akui game pertama memang Onyx lumayan struggle. Wah itu bukan struggle lagi. Terjauh. Bahkan sampai keluar tiga ya kok ya. 12-0 tadi. Cepat. Pokoknya yang tumbang pertama Flat to Z dulu ya. Itu yang paling penting. Iya. Di sosial sama Pew tadi. Nah langsung. Berkelanjutan. Tumbangnya satu grup. Satu grup. Satu tim. Satu momen akhirnya. Satu momen. Mau gak mau tadi ya strateginya ya ini harus dibawa menuju ke arah light game. Setidaknya mereka menyamakan dulu dari sisi leveling dan juga dari itemnya. Baru mau teamfight lagi. Gas dan ini dia MVP-nya. Yang akan jatuh ke tangan dari Ki Boy. Satu momen Ki Boy. Berhasil membawa dia menjadi MVP juga ya. Lima kali terpick off. Tapi ada lima asis yang berhasil ditorehkan oleh dia juga. Itu dia implosion yang memang di saat yang tepat. Hanya butuh satu momentum untuk mengunci pergerakan AP Brand yang tertangkap di bagian belakang. Dan kita gak boleh merupakan Sans. Sans ini punya demons yang paling besar dan dia yang paling bisa menahan semuanya. Demons dari Angry Gloom. Wah itu perih banget sih. Iya kan. Kelihatan tadi akhir-akhir. Bener-bener. Udah mulai berasa tuh. Cepuk, cepuk, cepuk. Pake Winter Truncher. Sakit lah pelanggan. Gimana bunyinya Cik? Cepuk, cepuk, cepuk. Winter Truncher. Kalau awal early Angry Gloomnya masih pok, pok, pok. Kalau udah liat game, cepuk, cepuk. Meledak-meledak bagi seorang. Iya makanya. Sampai dengkulnya juga meledak gitu ya. Sampai pake Winter dia tuh. Iya dan kita akan melihat juga untuk highlight kita di game yang pertama. Dimana di early sampai dengan fase lore yang ketiga ya bahkan ya. Iya. Ini di epiprem. Mereka dapetin semuanya. Liatin disini. Bagaimana, iya. Bootsnya kalah level. Bayangkan, Bootsnya kalah dua level. Itu dominasi full kok. Sampai menit berapa tuh luar yang keempat. Iya udah, udah gak hitung lah. Udah takut liat jamnya tuh. Tapi, jadi angin segar buat kita late game tentunya. Betul. Karena sekarang secara mentalitas ya berarti Onyx mereka udah kuat banget. Mereka masih pede. Mereka bahkan bisa melawan, ngebalikin semuanya. Yang terlihat memang mereka bisa diacak-acak dari early mid. Bahkan sampai dengan di awal late game ini dipegang semuanya. Iya. Tapi berkat satu kesempatan, berkat satu momentum yang diperoleh. Ternyata semua bisa berbalik. Kombo-nya IP Brand tuh bener-bener manis banget sih. Kalau TZ buka file late, langsung ada raging sensornya Flap TZ. Iya. Nah itu selalu kejadian juga ya. Dan Flap TZ ini targetnya dia. Bener-bener nyari antara Kyrie, Sans. Atau bisa jadi cewek. Cewek mungkin. Iya. Manis banget sebenarnya. Kita harus akui game pertama ini bener-bener game yang sulit banget buat Onyx. Betul, betul. Tapi masuk ke late game, semua tergantung momentum. Iya. Ini first blood. Oh, first blood. Ini yang first skill-nya ya? Ini Kyrie ini dapet satu awal nih. Kyrie ini dapet satu awal tuh. Elite berapa tuh? 18 ke atas tuh. Ini Sans itu yang ngejar itu ada Kyrie TZ gitu ya. Tapi ini dia. Cuma dia berhasil ngegocek loh. Lihat nih. Club TZ, Okwen-nya kena. Okwen-nya bisa lolos, duanya gak lolos. Apalagi yang tumbang itu yang paling penting tadi. Pemberi damage-nya clean. Kelesai, sudah. Ya, teman-teman ya. Gila ya. Ini Onyx loh. Ini tim Onyx guys. Masih pun kayak early-nya lumayan. Wah, bukan lumayan lagi. Press gila-gilaan sih. Itu mainnya gini langsung. Bukan yang kayak pelan gini, enggak ya. Langsung. Kalau partinya ke Wawah dan 40, Biasalah, bedalah guys ya. Next game ya. Ini ngegal loh. 22 menit. Tuh, lihat aja. Sekarang dari perbandingan kita yang disini nih ya. Empat lore. Jauh banget ini di kanan semua nih. Empat lore. Di kanan semua udah. Orange-nya. Purple-nya habis. Itu Kyrie bener-bener udah. Di awal-awal gak bisa terlalu gerak. Tapi ternyata ya itu tadi. Karena mereka punya hero-hero yang memang cukup sinkron. Kalau kita bicara soal Tigreal ya. Dengan ada dua purify mungkin bisa selamat sih. Cuma tadi kalau kita lihat pionya yang tumbang duluan di dalam. Terus juga mereka udah gak punya badan yang lain. Seperti Flap TZ yang memang buildnya ke full damage. Membuat Epi Brain gak terlalu sustain juga. Dan kalau satu hit dari Nolan masuk tadi. Terutama untuk di akhir. Itu akhirnya bisa langsung ngeburst down. Sangat-sangat cepat sekali. Dan cewek juga di menit 22 udah dapetin item yang dia butuhin juga pastinya. Ya kan ada Golden Slough, Intalker bahkan. Sampai ke arah Malefic Road dan juga Demon Hunter Sword. Karena sampai ke romer-romer juga kan sampai menit 22 ini. Ya mereka setidaknya udah full item gitu. Jadi kalau emang mau tip fight yaudah keadaannya adil. Kalau tadi di bawah menit 15 itu ya abis Onik. Mau gimana caranya sulit banget. Sengsara. Sengsara itu beneran. Menderita. Dapetin satu kill aja. Itu kayak korban ini berapa? Tiga orang kan? Iya. Itu menit 19 loh. Iya. Terus dapet yang pertama. Menit 19 aja mungkin kita berharapnya kayak oke cewek mungkin udah dapetin damage lah sedikit ya. Tapi ternyata gak semudah itu juga sebenarnya tipennya untuk Onik. Tapi riskanya Super Marco masih ya untuk di area dari cool cleannya. Tapi untuk The Carry memberi Diamond Center untuk Suns. Ini dia Lillia. Yang juga bisa berfungsi sebagai baiter di depan. Iya. Karena dia punya black shoes ya kan. Dia juga bawa ini ya flicker tadi ya. Jadi sebenarnya untuk escape ini juga lumayan banyak dari Suns sendiri. Jadi dia bermain cukup berani lah untuk nge-spam Angry Gloomnya. Iya. Dan di awal memang terlihat cukup kesulitan. Tapi penalti zone-nya juga menjadi salah satu penentu untuk pancingan. Yang membuat store skill lawan ini bisa atau harus dipergunakan. Iya. 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 Iya.